Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kita bisa membuat mesin teroket berbahan bakar sair? Mari kita kaji mesin teroket V2 eksirbanasi dari era perang dunia ke-2 Mesin teroket terbenkar sair ini bukan mesin teroket satu tingkat Yang berbahan bakar alkohol dan oksigen cair Roket ini sudah terbang 77 tahun lalu Sekarang kita membicarakan mesin roket V2 roket Jerman era perang dunia ke-2 Dimensi mesin teroket V2 Diameter nozzle bagian bawahnya ini Bagian bawah Sebesar 789 mm Diameter kerutnya Yang mengecil bagian pinggangnya Itu 400 mm Diameter combustion camber bagian atas yang besar ini Diameternya 1065 mm Kemudian tebal dinding bagian dalamnya 6 mm Dan tebal dinding bagian luarnya 4 mm sampai dengan 5 mm Mesin roket ini dibuat dari bajak krom mangan panadium Yang merupakan bajak yang tahan panas dan tekanan Bisa dibayangkan dalam kondisi sangat tertekan di atas perang dunia ke-2 Untuk 1945 Jerman masih bisa membuat bajak krom mangan panadium Roket V2 ini menggunakan bahan bakar Oksidizernya oksigen cair Yang suhunya minus 183 derajat celcius Yang disimpan di tank khusus Kemudian bakarnya menggunakan alkohol 75% dan air 25% Nah kebabaan ini disuntikkan Ditekan Masukkan ke dalam Sintroket V2 Alkohol 27% dan air 25% Dimasukkan sebanyak 58 kg per detik Dengan tekanan 2 ke 3 bar Masuk melewati 6 inlet Injektor di bawah ini yang berwarna merah Kepalanya berwarna merah Kemudian Satu di bagian atas Di atas Combination Camber Yang berwarna merah ini Itu adalah Injektor masuk Alkohol 5% dan air 25% Kemudian Liquid oksigen Dimasukkan Dimasukkan Sebesar 72 kg per detik Dengan tekanan 17,5 bar Iya Kalau ini Masuknya lewat atas Jadi Yang berwarna biru ini Injektor yang sebanyak 18 buah ini Jangan masuk Dari Liquid oksigen Nah Setelah mereka Kaput Oksigen Dan Alkohol Yang bercampur Terbakar Panas yang dikasih Sebesar 2500 Sampai 2700 Derajat Celcius Dan Tekanan yang Terjadi Di Camber Itu Sebesar 1,5 Mbps Atau 15 bar Nah Gaya yang dihasilkan Sebesar 25 ton di awal Kemudian 75 ton pada saat Kecepatan maksimum Dan berat total roket itu Sekitar 17 ton Sampai 14 ton Dan Jarak jangkaunya Vertikal 88 km Dan Jarak Horizontalnya Bisa mencapai 300 km Dan Kecepatannya Berkembang Sehingga Mencapai Kecepatan maksimum Lebih Dari Kecepatan Suara Sudah tentu Besar pesawat Di tahun 1945 Tak akan mungkin Bisa mengejar Roket V2 ini Nah Yang menjadi masalah Besar Di Besin roket Ini adalah Bukan Kenal Tekanan Tekanan Cuma 15 bar Tidak terlalu besar Yang menjadi masalah Panasnya yang tinggi 2700 derajat celcius Sudah Tentu Bajah Akan Collapse Karena Teka Karena Panas Yang setinggi Itu Oleh Karenanya Orang-orang Jerman Menggunakan Pendingin Pada mesin Drogate Ini Menggunakan Dua cara Yang digunakan Sekaligus Secara pertama Regenerative Cooling Yang kedua adalah Film Cooling Regenerative Cooling Dengan menggunakan Alkohol Alkohol Ini Tembakkan Di Injektor Bagian Bukan Merah Ini Kemudian Alkohol akan mengalir Di Celah-celah Di antara Dinding Dinding Roket Mengalir Di Empat Tempat Tempat Yang ada Lingkaran 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 Besarnya Seperti Disini Disini Dan Disini Dan Disini Itu Ada Bagian Dalamnya Ada Sprayer Kecil-kecil Tempat Dimana Alkohol Disempatkan Masuk Ke Dalam Mesin V2 Sehingga Moksigen ini Bisa melapisi Dinding Roket V2 Agar Tidak Terlalu Panas Kelebihan Dan Bisa Diatasi Oleh Atau Bisa Ditanggulangi Dinding Dinding Bajanya Yang Terbuat Dari Baja Kromangan Panadium Dan Cara-Cara Ini Sampai Sekarang Masih Digunakan Sampai Saat Ini Padahal Roket Sudah Terbang Tahun 1945 Dan Sampai Dengan Roket Konsepnya Masih Sampai Belum Berubah Demikian Pertanyaan Terima Kasih Dimensi Dari Mesin V2 Tidak terlalu besar Nosser Bagian Bawahnya Sekitar 80 cm Dameter Throat pan Dan Di Bermak hanya 1,8 meter dan tebal dinding bagian luar ketebalnya sekitar 4 mili atau 5 mili dan dinding bagian dalamnya kisaran 6 mili tekanan kerjanya sekitar 15 bar dan kemudian temperatur yang terjadi pada kambasan kembar sekitar 2500 derajat sampai 2700 derajat celcius dan baja material baja yang digunakan digunakannya adalah material baja kerombangan panadium yang tahan panas tahan tekanan roket V2 ini sudah terbang di air 1944 sampai 1945 kemudian menjadi acuan mesin-mesin roket yang berkembang di masa ini dan konsepnya pun belum banyak berubah seharusnya kita pun bisa membuat mesin roket ini karena ternyata tekanan kerja pada mesin mesin roket ini juga tidak terlalu tinggi hanya 15 bar artinya apa artinya pompa atau pump yang akan digunakan sudah pasti ada di pasaran tidak terlalu besar yang memang agak sulit adalah membuat mesin mesin roketnya karena terbuat dari baja krom mangan panadium tapi zaman sekarang pun mesin modal seperti itu atau membuatnya yang lebih baik tentunya sudah bisa lebih dibuat ini sudah 77 tahun mesin roket ini terbang kita pun belum bisa membuat mesin roket berbahan bakar cair seharusnya kalau melihat kajian yang sudah saya sampaikan dan roket seperti ini sudah pasti bisa kita buat karena materialnya sudah tersedia dan teknologinya sudah tersedia semoga bisa kita buat mesin roket berbahan bakar cair terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh